Pintu masuk jalan ke wilayah desa Jati Hurib ke Camatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang selalu tergenang air ketika hujan lebat sehingga menjadi pusat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Kali ini tim rombongan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang mulai dari Satpol PP, Camat Sumedang Utara, Dishub Kepala Desa Jati Hurib, CKJT serta dari Kementerian meninjau ke lokasi. Kabin penegakan peraturan perundang-undangan daerah pada Satpol PP Kabupaten Sumedang, Yan Maharijal mengatakan terkait menindak lanjuti undang-undang PT. CKJT adalah genangan air di wilayah desa Jati Hurib pintu masuk yang senantiasa menimbulkan dampak banjir. Oleh karenanya ada beberapa lokasi yang perlu disosialisasikan dan diinformasikan kepada pemilik bangunan, baik yang berizin maupun tanpa izin, di atas selokan untuk melakukan pembongkaran yang nantinya akan dilakukan pelebaran terhadap arus sungai yang bisa melintas dengan cepat. Terkait dengan menindak lanjuti undangan dengan PT. CKJT adanya genangan air di wilayah desa Jati Hurib pintu masuk yang senantiasa menimbulkan dampak banjir. Akibat hal tersebut, diperintahkan oleh pimpinan, oleh Pak Bupati, bersama tim pemerintah daerah Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa, juga dari CKJT dan Kementerian untuk melaksanakan kegiatan pelebaran terhadap arus sungai ataupun selokan yang ada di wilayah desa Jati Hurib pintu, sehingga arus sungai ataupun air tersebut bisa melintas dengan cepat dan tidak tertampung. Oleh karena itu, ada beberapa lokasi yang perlu disosialisasikan, diinformasikan kepada pemilik bangunan, baik yang berizin ataupun yang tanpa izin untuk ditindak lanjuti untuk melakukan pembongkaran. Nanti kita tindak lanjuti dengan surat pemberitahuan, dengan waktu tujuh hari, sesuai dengan peraturan pengetentuan yang ada, bahwa mereka pun menyadari akan adanya kegiatan hal ini Ini membawa berkah ataupun positif, karena dirasakan oleh mereka sendiri yang merasa kebangjiran, karena berada di atas jalur air ataupun aliran sungai tersebut, ataupun aliran irigasi tersebut. Ini mana saja Pak yang akan diterpikkan? Yang akan diterpikkan dari depan Alpamat sampai dengan 250 meter ke wilayah timur itu menjadi kemenangan jalan proyek nasional oleh kementerian untuk pelebarannya, nanti dari das sungai irigasi ini menjadi kemenangan pemerintah Kabupaten Semedang, yang melimputi desa Jati Hurib, Jati Mulia, dan Kelurahan Situ. Jadi akan ada waktu untuk penelitiban ya Pak? Ya nanti kita sesuai dengan SOP bahwa tindak lanjut hari ini, kita akan tindak penyelesaian dengan membuat surat kepada para pemilik ataupun pengguna daripada lahan ataupun bangunan yang ada, yang menempati lahan terhadap kegiatan nantinya akan dilakukan oleh kementerian bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam rangka pengerupan atau sonretan terhadap aliran air atau sungai supaya tidak terjadi genangan kembali. Salah satunya jadi intensitas, intensitas daripada curah hujan, air termasuk duka, pendangkalan, dan penyempitan-penyempitan ruas daripada alur itu sendiri. Akibat juga pendangkalan sampah yang menumpuk, salah satunya juga itu adanya bangunan di atas alur sungai tersebut. Demikian Iwan Ingkik melaporkan.